Pemerintah Provinsi Jambi telah mengirimkan nama-nama yang nantinya akan dipilih oleh Kementerian Dalam Negeri RI untuk dijadikan PJ Bupati di tiga wilayah di Provinsi Jambi. Terkhusus untuk di Moro Jambi, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jambi Kamaludin Hafiz berharap PJ Bupati Moro Jambi yang akan dipilih oleh mendagri melalui usulan gubernur ini merupakan orang yang telah paham dengan wilayah Moro Jambi. Masa jabatan Bupati Moro Jambi, Mas Nabusro, dan Bambang Bayu Suseno tinggal menghitung hari saja. Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati Moro Jambi untuk sementara waktu akan diisi oleh pejabat sementara oleh gubernur Jambi melalui rekomendasi Kementerian Dalam Negeri. Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jambi Kamaludin Hafiz mengatakan siapapun PJ Bupati Moro Jambi yang dipilih oleh mendagri nantinya, semoga itu yang terbaik dan dapat meneruskan roda pembangunan di Kabupaten Moro Jambi. Lebih lanjut, politisi dari fraksi P3 berkarya Dapil Moro Jambi batang hari itu berharap nantinya yang menjadi PJ Bupati Moro Jambi 2 tahun ke depan itu harus merupakan orang yang mengerti seluk-beluk Kabupaten Moro Jambi dan bukan orang yang baru tahu daerah Moro Jambi. Nanti ya siapa yang menjadi PJ itu dapat meneruskan roda pembangunan di Kabupaten Moro Jambi. Siapapun yang ditunjuk oleh mendagri melalui usulan kepala daerah itu Pak Gugno. Itu harapan kita. Juga yang diusulkan dan ditunjuk nanti memang yang mengerti seluk-beluk Kabupaten Moro Jambi. Bukan yang orang baru tahu.